Kunjungan sejumlah cendekiawan Nadlatul Ulama atau NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog membuat kempar publik. Dalam foto yang beredar, diketahui ada lima aktivis NU yang bertemu Herzog. Kelima orang itu adalah Syukron Makmun, Sain Ulma Arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Iza Anovisa Dania. Apa saja fakta-fakta yang telah terungkap terkait kunjungan kontroversial ini? Usut punya usut keberangkatan lima aktivis NU itu diklaim tanpa melalui izin dari pengurus besar NU. Bahkan NU juga tak pernah memberi mandat bagi kelima aktivis tersebut untuk berangkat menemui Herzog. Ketua pengurus besar Nadlatul Ulama Bidang Hukum dan Media, Muhammad Syafi'i Ali Eha atau Safiq Ali, menyesalkan adanya kunjungan itu. Alasannya, hingga saat ini Israel masih melakukan agresi militer ke Palestina. Kunjungan itu dinilai sebagai tindakan yang tak memahami geopolitik, tak mengerti kebijakan NU secara organisasi, serta perasaan seluruh warga NU. Safiq menegaskan, lima aktivis NU itu pun berangkat ke Israel tanpa sepengetahuan PBNU dan bukan atas nama organisasi. PBNU juga belum mengetahui atas dukungan pihak mana mereka berangkat ke Israel. Menurut Safiq, tindakan lima aktivis NU itu melukai perasaan rakyat Palestina dan membuat buruk citra NU di mata internasional. Padahal PBNU tengah berkomunikasi intensif dengan otoritas Palestina terkait situasi di Gaza dan Tepi Barat. Sanksi berat menanti para aktivis NU itu jika memang terbukti bersalah. Namun sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, PBNU sedang mendalami pertemuan itu dan akan memanggil lima aktivis NU tersebut. Nah, karena ini telah mendapatkan kecapan yang nyata dari berbagai pihak, kita akan memanggil yang bersangkutan. Untuk dimintai keterangan, apa maksud tujuannya ke sana, latar belakangnya, dan siapa yang memberangkatkan ke sana. Ketua Umum secara khusus akan memanggil pimpinan badan otonom dan lembaga di mana yang bersangkutan mengabdi. Jika ditemukan unsur pelanggaran, kelima aktivis NU itu akan diberhentikan dari statusnya sebagai pengurus lembaga. Jika nanti diperlukan, jika nanti ditemukan mungkin pelanggaran-pelanggaran, bisa jadi melalui rapat dan arahan dari Roh Islam serta Ketua Umum yang bersangkutan bisa diberhentikan sebagai pengurus. Pertemuan antara lima aktivis NU dengan presiden Israel mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang memberi kecaman keras adalah Muhammadiyah. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas pada Senin 15 Juli 2024 mengkritik pertemuan tokoh muda Naglatul Ulama dengan presiden Israel Isaac Herzog. Anwar belak-belakan, menyebut anak-anak bangsa yang berkencan dengan Israel telah kehilangan hati nurani. Pasalnya Israel dinilainya telah melakukan genosida terhadap warga Palestina. Sehingga menurutnya para tokoh muda tersebut sudah tak punya rasa keadilan dan peri kemanusiaan. Anwar turut menegaskan, Indonesia menentang keras agresi Israel ke Palestina yang dinilai sebagai bentuk penjajahan. Hal itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menentang seluruh penjajahan atas dunia. Anwar pun menilai, tindakan pemuda NU itu telah mencoreng pembukaan UUD 1945 sebagai cati diri bangsa. Presiden Jokowi Dodo enggan berkomentar banyak soal lima kaderan Adatul Ulama yang bertemu dengan presiden Israel Isaac Herzog. Saat dimintai keterangan pada Selasa 16 Juli 2024, Jokowi meminta hal itu ditanyakan kepada pengurus besar NU. Ya ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jelas sekali, jadi tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Namun Kepala Negara menyatakan sikap pemerintah Indonesia sangat jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jokowi menunturkan, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia akan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Kementerian Luar Negeri atau KEMLU Indonesia turut menyampaikan hal yang sama dengan Presiden Jokowi. Jurubicara KEMLU, Roy Sumirat pun menegaskan, pertemuan limba aktivis NU itu tak terkait dengan sikap resmi pemerintah RI. Menurutnya, aktivitas Ormas tertentu dinilai sebagai sikap pribadi yang tak mewakili Indonesia, yang hingga saat ini terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Terkait adanya kunjungan dari beberapa tokoh muda NU ke Israel, ada baiknya mungkin teman-teman media melakukan kontak langsung dengan PBNU untuk berbagi informasi lebih lanjut terkait hal ini. Dapat saya tekankan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait dalam bentuk apapun dengan posisi resmi pemerintah Indonesia. Melihat kontroversi yang terjadi imbas pertemuan tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf alias Gus Yahya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Permohonan maaf ini disampaikannya dalam konversi pers pada selasa 16 Juli 2024. Sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Natotul Ulama yang tempoh hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana. Gus Yahya juga kembali menegaskan komitmen PBNU dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, serta menolak segala bentuk penjajahan dan pelanggaran hak asasi manusia. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!